Kan tadi udah ditolak, memang tidak wajib, simpatan juga tidak wajib. Bang, sedikit tanggapan ini di luar dari agenda ini. Hari kemarin Keperjahat Dijabar sudah mengumumkan berkas bagi setawan 100 persen atau DPS 2 tanggapan seperti bang? Ya, artinya kalau begitu artinya kewenangan penyidik lagi yang melengkapi. Tapi yang kemudian kami menangkap dua hal. Bahwa kekurangan dari berkas yang disampaikan oleh penyidik, yang kami tangkap adalah adanya kekurangan formil dan adanya kekurangan materil. Tentunya dua hal ini, menurut kami ini agak sulit tetap dilengkapi. Dan tentunya kami memiliki keyakinan, kalau nantinya pihak penyidik mampu melengkapi ini, kami yakin setelah permohonan pra-peradilan kami ini diputus. Makanya kita akan lihat. Tapi kalau seandainya pihak penyidik ternyata tidak mampu melengkapi baik formil atau materil yang diajukan oleh Jaksa, maka kami tinggal menghitung berapa lama masa tahanan bagi setiawan, dia harus dibebaskan secara hukum. Kira-kira ada pilihan? Kalau kita berbicara menyangkut masalah pidana, dan kita akan menangkut masalah pidana. Kemarin Kepi Jatih Jabar sudah mengembalikan berkas pagi setiap penyidik. Seperti yang ada, kalau begitu artinya kewenangan penyidik lagi yang melengkapi. Tapi yang kemudian kami menangkap dua hal. Bahwa kekurangan yang dari berkas yang disampaikan oleh penyidik, yang kami tangkap adalah adanya kekurangan formil dan adanya kekurangan materil. Tentunya dua hal ini, menurut kami ini agak sulit tetap dilengkapi, dan tentunya kami memiliki keyakinan, kalau terus nantinya pihak penyidik mampu melengkapi ini, kami yakin setelah permohonan pra-peradilan kami ini diputus. Makanya kita akan lihat, tapi kalau seandainya pihak penyidik ternyata tidak mampu melengkapi baik formil atau materil yang diajukan oleh Jaksa, maka kami tinggal menghitung berapa lama masa tahanan Pegi Setiawan, dia harus dibebaskan secara hukum. Kalau kita berbicara menyangkut masalah pidana, kan tadi sudah ditolak, memang tidak wajib. Sibatan juga tidak wajib. Pak sedikit tanggapan di luar dari agenda ini, kemarin kekejahat Tijabar sudah mengambilkan berkas Pegi Setiawan, seperti yang ada PES 2 tanggapan seperti apa? Ya, artinya kalau begitu, artinya kewenangan penyidik lagi yang melengkapi, tapi yang kemudian kami menangkap dua hal. Bahwa kekurangan yang dari berkas yang disampaikan oleh penyidik, yang kami tangkap adalah adanya kekurangan formil dan adanya kekurangan materil. Tentunya dua hal ini, menurut kami ini agak sulit untuk dilengkapi, dan tentunya kami memiliki keyakinan, kalau nantinya pihak penyidik mampu melengkapi ini, kami yakin setelah permohonan pra-peradilan kami ini diputus. Makanya kita akan lihat, tapi kalau seandainya pihak penyidik ternyata tidak mampu melengkapi baik formil atau materil yang diajukan oleh Jaksa, maka kami tinggal menghitung berapa lama masa tahanan Pegi Setiawan, dia harus dibebaskan secara hukum. Kira-kira ada pilihan? Kalau kita berbicara menyangkut masalah pidana, kita akan menangkapi, 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 yuk dari agenda ini hari kemarin Kepi Jati Jabar sudah mengumumkan berkas kewenangan penyidik lagi yang melengkapi tapi yang kemudian kami menangkap dua hal bahwa kekurangan yang dari berkas yang disampaikan oleh penyidik yang kami tangkap adalah adanya kekurangan formil dan adanya kekurangan materi tentunya dua hal ini menurut kami ini agak agak sulit untuk dilengkapi dan tentunya kami memiliki keyakinan kalau tuh nantinya pihak penyidik mampu melengkapi ini kami yakin setelah permohonan peradilan kami ini diputus makanya kita akan lihat tapi kalau seandainya pihak penyidik ternyata tidak mampu melengkapi baik formil atau materi yang diajukan oleh jaksa maka kami tinggal menghitung berapa lama masa tahanan bagi setiawan dia harus dibebaskan secara hukum kira-kira demikian kalau kita berbicara menyangkut masalah pidana kalau sudah apa-apa Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Terima kasih Terima kasih